Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif Deddy Efri Hunteru Sitorus mengkritisi keputusan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mencopot kader PDIP Yasona Laoli dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan HAM, Mengkumham. Menurut Deddy, pencopotan Yasona Mengkumham adalah murni agenda politik untuk meloloskan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UMD III. Dia mencurigai tiga agenda Jokowi sebagai alasan melakukan pencopotan terhadap Yasona. Pertama, agar Golkar yang sudah dikendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasai legislatif dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRDK Bupaten Kota. Kedua, kata Deddy, akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan untuk internal Golkar nantinya. Ketiga, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres, Munas, Muktamar sebelum pilkada. Sebab, peran Mengkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol. Sehingga, jika tidak tunduk beresiko tak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya. Deddy menilai, Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya. Sebab, tidak ada alasan etis, substansial, teknis birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang dua bulan Jokowi-Lengser. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.